Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak hebat kelas 8 Jumpa lagi dengan Usukmaya Kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana Harapannya setelah kalian mempelajari materi pesawat sederhana ini Kalian akan dapat mengklasifikasikan pesawat sederhana Serta mengetahui pemanfaatan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Oke untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu dari materi pesawat sederhana sebagai berikut Yang pertama adalah pengertiannya Kemudian jenis-jenisnya Kemudian keuntungan mekaniknya Dan yang terakhir adalah pesawat sederhana yang ada dalam tubuh kita Secara umum pengertian dari pesawat sederhana adalah Suatu alat sederhana yang dapat digunakan untuk membantu manusia meringankan pekerjaannya Di gambar 1 terlihat ada seorang laki-laki mengambil air di sumur Dengan menariknya langsung jadi arah gayanya ke atas Sedangkan pada gambar 2 terlihat laki-laki tersebut sudah menggunakan katrol ya Kita lihat bersama itu ada katrol Nah dari gambar 1 ke gambar 2 ini Sudah terlihat perbedaannya Ayo kira-kira mana yang lebih ringan anak-anak Ya oke yang terasa lebih ringan adalah pada gambar yang nomor 2 Jadi prinsip kerja pesawat sederhana tersebut adalah Untuk mengurangi jumlah gaya yang dikeluarkan dalam melakukan sesuatu Prinsip ini kita kenal dengan istilah keuntungan mekanik ini ya Ada keuntungan mekaniknya Jenis-jenis pesawat sederhana Yang pertama adalah katrol Kemudian pengungkit atau tuas Kemudian bidang miring Dan yang keempat adalah roda berporos Pada katrol ada 3 jenis katrol Yaitu katrol tetap Kemudian ada katrol bebas atau katrol bergerak Dan yang ketiga adalah katrol majemuk Sedangkan pada tuas juga digolongkan menjadi 3 Ada tuas jenis pertama Tuas jenis kedua Dan ada tuas jenis ketiga Sedangkan pada bidang miring Bisa terlihat disitu Bahwa bidang miring itu sebenarnya adalah Memanfaatkan sebuah bidang yang memanjang Tapi diletakkan dengan kemiringan tertentu Jadi ada sudutnya sebelah sini Itu adalah bidang miring Kemudian yang keempat adalah roda berporos Roda berporos ini prinsip kerjanya Memanfaatkan hubungan dua roda Yang bekerja secara bersama-sama Untuk lebih jelasnya Kita juga akan membahas detail tentang Empat jenis dari pesawat sederhana berikut ini Untuk jenis-jenis katrol Katrol yang pertama adalah katrol tetap Kemudian katrol bebas atau katrol bergerak Dan yang ketiga adalah katrol majemuk Pada katrol tetap Kita lihat ya gambarnya Memiliki keuntungan mekanik sama dengan satu Lalu kenapa keuntungan mekanik sama dengan satu Kok bisa dimasukkan pesawat sederhana Nah bisa kita lihat melalui gambar bahwa Yang awalnya kita mengambil air itu menarik ke atas Ketika kita menggunakan katrol Kita menariknya kemana? Kita menariknya ke bawah Tarikan ini searah dengan percepatan gravitasi bumi Sehingga membuat kita merasa lebih ringan Itulah keuntungan mekanik menggunakan katrol tetap Yang kedua adalah katrol bebas Atau katrol bergerak Pada katrol bergerak ini Benda ikut bergerak bersamaan dengan gerakan katrol Di sini memiliki keuntungan mekanik sama dua Artinya gaya yang kita keluarkan Setengah dari berat benda yang dimiliki Misalnya berat benda yang akan dipindahkan adalah 100 Newton Maka kita cukup mengeluarkan 50 Newton saja Sedangkan jenis ketiga adalah katrol majemuk Atau katrol ganda Ini merupakan sebuah sistem katrol Yang terdiri minimal dua buah katrol Dimana memiliki keuntungan mekanik Sebesar jumlah tali Yang digunakan untuk mengangkat beban Jadi kesimpulannya Semakin banyak katrol Semakin banyak tali yang digunakan Maka gaya yang kita keluarkan Untuk mengambil atau memindahkan benda Akan semakin sedikit Demikian tadi adalah jenis-jenis katrol Dan keuntungan mekanik masing-masing katrol Pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari Pada katrol tetap Yaitu untuk mengambil air di sumur Kemudian pada kerekan pada lomba burung berkicau Kemudian yang ketiga Yang pasti ada di setiap sekolah adalah Pada tiang bendera Sedangkan pada katrol bergerak Ini familiar sekali buat anak-anak Apa ini? Adalah permainan flying fox Dimana kalian yang bermain Ikut bergerak bersamaan dengan gerakan katrolnya Jadi meluncur katrolnya turun Kemudian kalian bebannya juga ikut turun Contoh lain adalah Untuk pengangkat petik Biasanya ini terdapat di pelabuhan Dan contoh atau aplikasi katrol majemuk Dua-duanya ini Kita lihat jumlah katrolnya banyak ya Itu digunakan untuk mengangkat beban yang sangat besar Biasanya digunakan ketika ada Pembangunan gedung yang tinggi Jadi untuk mengangkat material dari bawah hingga ke atas gedung tersebut Digunakan katrol majemuk Selain katrol kita akan mempelajari jenis-jenis pengungkit Jadi pengungkit juga termasuk dari pesawat sederhana Nama lainnya adalah tuas Dikelombokkan menjadi tiga Tuas golongan satu Tuas golongan dua Dan tuas golongan tiga Penggolongan atau jenis-jenis tuas ini Berdasar pada letak yang berada di tengah Pada tuas jenis pertama kita lihat Yang berada di tengah adalah titik tumpu Pada tuas jenis kedua Yang berada di tengah adalah beban Dan pada jenis ketiga Yang berada di tengah adalah kuasa Dimana letak masing-masing titik ini Mempengaruhi keuntungan mekaniknya Keuntungan mekanik dari pengungkit adalah Perbandingan lengan kuasa terhadap lengan beban Dimana lengan kuasa itu adalah jarak dari titik tumpu ke kuasa Jarak dari titik tumpu ke kuasa Pada golongan dua ya Dan pada golongan tiga adalah jarak titik tumpu ke kuasa Jadi bukan bermaksud dari tengah selalu Bukan Tapi jarak dari titik tumpu ke kuasa Sedangkan lengan beban adalah jarak dari titik tumpu Beban Begitu Kemudian pada jenis dua Jarak dari titik tumpu ke beban Pada jenis ketiga Jarak dari titik tumpu ke beban Seperti itu Itu yang disebut dengan lengan beban Saya ulangi bahwa Keuntungan mekanik dari pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas Adalah perbandingan lengan kuasa terhadap lengan beban Artinya semakin panjang lengan kuasa Maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar Ya dari yang sudah disampaikan sebelumnya Kita akan bahas secara detail ya nak Ini adalah Dari tuas jenis pertama Di bawah terlihat titik tumpu berada di tengah-tengah Kemudian di atas Bisa kalian lihat juga Yang disebut dengan titik kuasa Adalah tempat kita untuk memberikan gaya Sedangkan titik beban disini adalah Letak dari benda yang akan dipindah Atau yang akan dikenai perlakuan Itu kemudian ini adalah tuas jenis kedua Bisa dilihat Yang berada di tengah adalah bebannya Contohnya adalah gerobak sorong Ini letak titik tumpunya ada di pinggir Kemudian ini letak bebannya ada di tengah Dan ini letak kuasanya tempat kita untuk memberikan gaya Kemudian kita bisa lihat untuk jenis ketiga Jenis ketiga ini Contohnya strapless Tempat kita memberikan gaya Itu adalah titik kuasa Kemudian tempat beban disini Itu adalah titik beban Dan titik tumpunya berada di ujung Itu adalah contoh dari pembagian Masing-masing komponen pada pesawat sederhana Ya ini contoh lain ya Bisa dilihat Jenis satu itu ada gunting Ada tang Ada penjepit rambut Ada penjepit kertas Ada palu Yang mana semua alat tersebut Memiliki titik tumpu di tengah Di antara titik kuasa Tempat kita memberikan perlakuan Memberikan gaya Dan titik beban Tempat benda diretakan Itu adalah tuas jenis satu Sedangkan pada tuas jenis dua Di mana titik beban berada di tengah Contohnya adalah bisa dilihat Ada gerobak sorong Ada pemotong kertas Ada pembuka tutup botol Pemecah biji-bijian Kemudian ada handle rim Sedangkan pada tuas jenis ketiga Yang berada di tengah adalah Titik kuasa Contohnya adalah Strepler Pinset Sekop Cangkul Dan juga alat untuk penjepit makanan Ini ya anak-anak mudah-mudahan Kalian bisa paham Tentang contoh-contoh Sekaligus untuk Bagaimana membedakan Letak titik tumpu Letak titik beban Dan juga Letak titik kuasa Jenis pesawat Sedana selanjutnya adalah Bidang miring Bidang miring Seperti kalian lihat Tampak pada gambar Adalah sebuah bidang memanjang Yang diletakkan miring Dengan sudut tertentu Begitu adalah Bidang miring Seperti ini Kemudian Keuntungan mekanik dari bidang miring itu Memanfaatkan perbandingan panjangnya bidang Terhadap tingginya Jadi kan diletakkan Dengan sudut tertentu Ini sudutnya Tapi Yang digunakan untuk keuntungan mekanik adalah Panjangnya bidang miring Dibagi dengan tingginya Jadi secara matematis bisa dituliskan seperti ini KM atau keuntungan mekanik Sama dengan S dibagi H Dengan S adalah panjangnya bidang miring Kemudian H adalah tingginya bidang miring tersebut Itu untuk pesawat sederhana Jenis bidang miring Ada pun contoh-contohnya Bisa kalian lihat Yang pertama adalah benar-benar bidang miring Untuk menaikkan dream Yang kedua adalah paku Kalian kalau melihat paku Apa yang terpikir kalian? Bagian bawah itu pasti lancip Kemudian semakin ke atas Semakin landai Itu menunjukkan bahwa modelnya kan seperti ini Jadi bidang miring Kemudian yang ketiga adalah tangga Yang keempat adalah skrup Yang kelima adalah pisau Kemudian kapak Kemudian pisau juga Yang tadi pahat ya maaf Dan yang terakhir ini adalah Apa ini? Mata bur Jadi semakan begini ya Prosesnya ya Seperti tangga tapi ke bawah Itu adalah contoh penggunaan bidang miring Dalam kehidupan sehari-hari Jenis yang terakhir dari pesawat sederhana Adalah roda berporos Roda berporos ini Contohnya adalah sepeda Kursi roda Kemudian ada sepatu roda Ini memanfaatkan sebuah poros Yang dihubungkan dengan dua roda Agar dapat bekerja bersama-sama Itu adalah roda berporos Jadi sudah bisa ya membedakan Macam-macam dari pesawat sederhana Mulai dari katrol Kemudian tuas atau pengungkit Bidang miring Dan yang terakhir adalah roda berporos Oke untuk materi pesawat sederhana Itu saja Sedangkan dalam tubuh kita Itu juga terdapat pesawat sederhana Salah satu contohnya adalah Pada tangan kita Ini lengan atas Kemudian ini siku-siku Dan ini adalah lengan bawah Apabila kita akan mengambil benda Mengambil benda ya Berarti benda kita letakkan di sini Ini lengan bawah ini disebut dengan Titik beban Sedangkan siku-siku ini disebut dengan Titik tumpu Dan lengan atas ini disebut dengan Titik kuasa Dimana sendi yang ada di sini Bagian atas ini yang menggerakkan Dari lengan atas Titik tumpu Sampai pada titik beban Ya demikian tadi Urayan materi tentang pesawat sederhana Mudah-mudahan video pembelajaran ini Bermanfaat untuk kita semua Usuk ma'akhiri Mohon maaf kalau ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!